Intro Tidak lebih dari itu Maka apabila dia mendengar sesuatu yang Jeluar Wahamnya Terus akan mengerjakan Dainya Bahkan mengikari Maka ulama mengatakan Orang itu memang tidak suka Kepada yang dia tidak tahu Bahkan Membenci Kepada apa yang dia bodoh Terhadap benda itu Nah itu semua waham Waham Atau syarat seorang mufasir sekalipun Setelah dia menguasai Usul Dia perlu satu lagi Usul Maka usul itu disebut Minha Kalau usul Minka Yang dari Hati kamu itu Ada paham Kalau Berdasarkan Bahasa Ya Atau Apa namanya Undang-undang Grammar Misalnya Itu minal usul Usulul ilmi Usulul akli Tapi ada yang Minka Maka kata Imam Ahmad Zerruq Memahami Khitob Allah Khitob Al-Quran semua kan Khitob Allah kan Ya Ucapan Allah Sapaan Allah Kepada Akal Manusia Jika memahami Hanya dengan Usulul Akli Ya Wahan Jadinya Zon Meskipun Benar Apabila Tidak disempurnakan Dengan Usul Ya Maka Tidak 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 Jika Hanya Dengan Usul Tak Tidak Tetapi Jika Dengan Usul Saja Tanpa Usul Tak Tidak Tidak Kalau Dengan Usul Tanpa Usul Zandakah Apabila Usul Dengan Usul Tahak Mau Dengan Istilah Apapun Intinya Sama Saja Dengan Akal Dengan Hati Dengan Fikir Tasahul Sama Saja Ada Dikotomi Yang Panjang Di Dalam Umat Islam Apalagi Dalam Di Dalam Dunia Akademisi Itu Ada Dikotomi Belum Ketemu 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 Bain Bain Al-Pikhi Wal-Tasawuf Wal-Zahir Wal-Batin Wal-Ibarat Wal-Ishara Wal- Apa Al-Syari'ah Wal-Hakika Ini Tidak Ketemu Bain Di Dikadis Surahul Surahul Al-Hakku Ta'alah Wa Mu'allimuh Bi Kalbihi Di Hatinya Bagaimana Cara Agar Allah Menjadi Mu'allim Di Hatinya Birtipa'il Wasatit Minal Fikri Wal-Akli Dengan Menghilangkan Perantara Pikiran Dan Akal Itu Orang Kalian Dikatakan Oleh Siti Jenar Itu Kan Kalau Engkau Ingin Menjadi Muridku Penggal Lehermu Akhirnya Di Klinik Kejawen Itu Jadi Jadi Klinik Kalau Ingin Menjadi Wali Itu Kena Punya Ilmu Kebal Agar Lehernya Dipenggal Tak mempan Dalilnya Siti Jenar Berkata Saya lupa Ada Ada Tiga Syarat Siti Jenar Orang Yang Ingin Menjadi Murid Yang Saya Ingat Yang Pertama Itu Penggal Lehermu Maksudnya Irtifa Al Wasaid Minal Fikri Wal Aql Payakunu Ilmu Hadha Bil Hakki Mustafad Minal Hak Ilmu Ini Menjadi Dengan Allah Limpahan Dari Allah Bi 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 Ikhbari Ta'ala An Nafsi Allah Mengajarkannya Sendiri Dari Dirinya Mengikhbarkan Sendiri Dari Dirinya Itu sebab Imam Yang Yang Ma'rifatullah Tapi Bukan Dari Wahyu Bi I'lamillah Allah Mu'allimuh Begitu Mereka Orang-orang Yang Mujtaba Pilihan Bukan Secara Hakikat Ya Kena Allah Ada Itu Saja Tak Akan Dalam Satu Masa Allah Tak Ada Macam Mana Dia Yang Buat Dia Yang Buat Ini Kan Inad Apa Inad Inad Ahlil Ilmu Contoh Memandang Rasul Hanya Memulai Dari Biksah Misalnya Bukan Dari Maulud Itu Min Inad Ahlil Ilmu Apa Inad Degil Dari Kedegilan Ulama Bukan Salah Cuma Degil Gitu Saja Lalu Zon Ini Nak Membuang Pendapat Yang Yakin Itu Degilnya Zon Ini Nak Mengungguli Kan Imam Al-Ghazali Kan Cakap Tengok Orang Supi Dipandangan Aktifiti Ilmiah Dia Apa Orang Supi Itu Tak Paham Saya Imam Al-Ghazali Cakap Itu Ini Dia Cakap Kalau Ada Ilmu Yang Lebih Abdul Kalau Ada Jalan Menuju Allah Yang Lebih Abdul Dari Apa Yang Aku Lakukan Ini Bitalim Bukan Jika Ada Jalan Lain Yang Lebih Abdul Dariku Dia Berdusta Coba Tapi Setelah Dia Masuk Tasawuh Beliau Kan Sebelum Bertemu Kepada Guru Dia Apa Riyadhah Dulu Takut Diterima Oleh Guru Jadi Dia Riyadhah Dulu Itu Memang Kebiasaan Umat Dahulu Apabila Nak Jumpah Guru Dia Bersihkan Dulu Perbaiki Dulu Akidahnya Istilahnya Orang Nak Masuk Sekolah Itu Agar Begitu Dites Terus Lulus Jadi Dia Belajar Dulu Di Luar Begitulah Umpamanya Kenal Fenomenanya Begitu Derek Terus Ke Seh Ditolak Dia Mesti Mengabdi Lima Tahun Baru Diterima Bila Baik Dulu Akidahnya Bahkan Dah Buang Akalnya Menurut Seti Jenar Baru Dirinduinya Bahkan Oleh Guru Jika Mengadap Dengan Hatinya Maka Muajah Kalban Sudah Terus Gurunya Pun Welcome Ahlan Bahkan Seperti Cerita Mereka Itu Ketika Baru Datang Saja Gurunya Sudah Cakap Kemana Saja Kamu Aku Tunggu Kau Sejak Lama Sidi Abdul Qadir Isa Diperlakukan Begitu Oleh Sidi Muhammad Al-Hashmi Sidi Muhammad Al-Hashmi Pun Diperlakukan Begitu Oleh Gurunya Seorang Ulama Bernama Abdul Qadir Isa Rahmatullahi Al-Alai Beliau Dulunya Naksa Bandi Wafat Gurunya Lalu Cintanya Kepada Gurunya Sehingga Dia Tidak Boleh Menerima Guru Lain Dia Tahu Kena Berguru Lagi Tapi Untuk Melupakan Guru Lamanya Susah Perlu Sepuluh Tahun Akhirnya Agar Dia Merasa Bahwa Tetap Menjalankan Pesan Gurunya Dia Mengajar Hikam Imam Ibn Al-Fa'illah Di Masjid Selama Sepuluh Tahun Beliau Mengajar Hikam Tiba-tiba Di Tengah-tengah Dia Membaca Hikam-hikam Ibn Ata'illah Tersinggung Oleh Satu Ayat Hikam Itu Bahwa Apa yang Dikatakan Dia Tak Merasa Akhirnya Dia Merasa Tersiksa Nah Ini kan Hatinya Sudah Lena Kemudian Dia Tinggalkan Maka Pergilah Ke Halam Mencari Guru Masuk Di Masjid Masuk Masjid Halak Halak Tapi Tiba-tiba Matanya Terpandang Kepada Ulama Yang tua Kecil Muridnya Hanya Beberapa Orang Tiba-tiba Dia memandang Sheikh Itu Terus Dengan Pandangan Hub Kemudian Duduk Di Belakang Setelah Duduk Di Belakang Dipanggil Salam Di Peluk Kemana Kamu Lama Aku Tunggu Kamu Engkau Memang Datang Terakhir Tapi Engkau Yang Pertama Dia Halipah Pertamanya Hanya Empat Tahun Mofad Gurunya Dia Duduk Di Kurusi Gurunya Jika Sudah Menghadap Dengan Kalbu Ingin Allah Terus Allah Jumpahkan Kekasihnya Surahnya Adalah Sheikh Yang Menjadi Dalilnya Menjadi Gaidnya Kepada Allah Ini Sudah Tak ada Akal Lagi Tak ada Akal Lagi Hub Mana Ada Akal Kalau Hub Ada Akal Buaya Darat Nanti Soalannya Dari Allah Sarahnya Dari Allah Aku Macam Nak Gini Buat Lagi 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 Hatinya Sudah Allah Wajil Mufti Ya Di Saat Menjadi Mufti Itu Dia Merasa Gelisah Ingin Allah Lalu Dia Menangis Kepada Ibunya Aku Ijin Kepada Mu Ya Umi Aku Nak Tinggalkan Profes Suki Ini Nak Cari Guru Ya Ibunya Mengizinkan Nak Pergi Kemana Kau Nak Aku Nak Pergi Kemekah Nak Minta Petunjuk Daripada Allah Salam Kepada Emaknya Maka Kata Emaknya Janganlah Engkau Menghina Makhluk Allah Apapun Keadaannya Pergilah Dia Terus Tawajuh Munajat Di Depan Kaabah Ya Allah Sampaikan Aku Kepada Orang Yang Akan Menyampaikan Kepadamu Tunjukkan Aku Kepada Orang Yang Akan Menunjukkan Kepadamu Terus Tiba-tiba Ada Darwashah Darwish Orang Pake Baju Buruk Rambut Jumpang Camping Siddiq Al-Khalid Menghadap Kaabah Tiba-tiba Dia Membelakangi Kaabah Menghadap Kepada Siddiq Al-Khalid Memperolak-olaknya Begitu Marah Dia Dalam Hatinya Pergi meninggalkan Hai Hai Khalid Kamu lupa Nasihat Ibumu Terkejut Dia Dikejarnya Syaihi Dia terus Panggil Guru Dia Panggil Guru Terus Orang Gila Lalu Pergi Dia Marah Pergi Coba Orang Cari Guru Ke Mekah Suruh Pergi Ke India Pula Pergilah Dia Ke India Kekasihnya Di India Sampai Di Kandahlawi Bertanya Aina Sheikh Abdullah Kandahlawi Orang Bingung Nanya Di Kampungnya Mau Apa Sana Pergi Ketempat Boxing Rupanya Sheikh Abdullah Pemain Boxing Tengok Aina Sheikh Abdillah Itu Dirig Boksing Menang Orang Bagi Duit Masukkan Kepoket Dia Pergi Assalamualaikum Ya Sheikh Waalaikum Salam Ya Tengok Pergi Sheikh Khudni Ma'ak Ambil Aku Sebagai Murid Dia Pergi Rumah Terus Mufti Mufti Alim Mujtahid Sampai Ke rumahnya Ambil Aku Menjadi Muridmu Hai Guruku Buang Ilmu Dalam Pikiranmu Oh Dia Ambil Ilmu Yakin Buang Buang Dalam Pikiran La Astati Ya Sheikh Katanya Aku Tidak Mampu Membuangnya Aku Yang Buangnya Dipegang Sudah Sudah Maza'af Aliyah Sheikh Terus Saya Nggak Buat Apa Urus Kudaku Jadi Hari-hari Basuh Kuda Esok Sheikh Kandalawi Pergi Kesawah Ke Ladang Kotor-kotor Kuda Dibagi Ke Sheikh Basuh Besok Pergi lagi Dikotor-kotor Dibagi Basuh Suruh Basuh Huda Basuh Tiba-tiba Ada satu Golongan Orang Dari Bagdad Nak Jumpa Sheikh Khalid Lalu Kemudian Tengok Ada orang Tengah Basuh Kuda Kotor Orang Bagdad Tahu Sheikh Al-Ali Bel-Mufti Ya Sheikh Khalid Assalamualaikum Ya Sheikh Khalid Dia buang Buka Ya Sheikh Khalid Orang Tari-tari Tangannya Cium Ditarik Karena memang Tak dapat Ditegur Tak dapat Dia cakap Dia pergi Kepada Sheikh Abdullah Kenapa Sheikh Khalid itu Ada dekat sini Siapa Sheikh Khalid Mufti Bagdad Aku tak tahu Itu Khalid Tukang Kudaku Pening Dia Lalu Minta Nasihat Minta Nasihat Kepada Sheikh Abdullah Lihat Sisilah Sheikh Khalid Setelah Beliau adalah Abdullah Al-Kandah Lawi Setelah Bincang Bincang Sholat Laku Sholat Di Surah Saya Masuk Ke Biliknya Bagaimana Sheikh Tak Pergi Kemencik Cari Imam Ditarik Saya Khalid Saya Imam Aku Tak Boleh Aku Tak Boleh Jadi Imam Bagaimana Tak Boleh Jadi Imam Diorang Tetap Tak Mau Terus Dipaksa Akhirnya Dia Jadi Imam Maghrib Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alamin Aku Lupa Patihah Ya Itu Khalid Yang Mubti Itu Bagaimana Patihah Pun Tak Boleh Baca Diganti Ya Rupanya Karena Hijab Itu Ilmu Hingga Dibuang Oleh Allah Untuk Mendapat Ilmu Yaqin Daripada Sheikh Khalid Karena Sheikh Khalid Ilmunya Di bawah Dia Itulah Nasib Orang Yang Ilmunya Tinggi Sangat Dapat Gurunya Di bawah Dia Itu Ujian Daripada Allah Imam Shahroni Imam Al-Ghazali Sheikh Khalid Bagdadi Tapi Bagi kita Yang Tidak Alim Mujtahid Perlu Guru Yang Alim Mujtahid Perlu Murabi Yang Alim Jangan Perlu Murabi Yang Tidak Alim Letih Nanti Karena Jika Orang Sudah Mengerti Al-Quran Hadis Jika Ada Yang Syak Apa Yang Dilak Kalau Kita Makan Mentah Mentah Itu Mungkin Hikmah Wallah Wahada Dibikin Ummi Yang Di Dalam Cermin Belum Ada Terukir Yang Sedikit Pun Dari Ilmu Fikriya Dan Ilmu Teori Belum Ada Di Hatinya Paham Yang Diambil Dari Fikriya Dan Akliya Karena Ubah Paham Itu Susah Orang Dengar Ilmu Hakika Sedangkan Dia Dengan Ayat Ini Paham Katakan Ada Satu Jamaah Misalnya Ini Jamaah Harokah Dia Memahami Ayat 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 Harokah Padahal Bukan Untuk Harokah Tapi Bersesuai Dengan Harokah Begitu Ada Sarah Lain Diulang Lagi Sarah Tak Masuk Karena Misalnya Di dalam Ayat Harokah Itu Umat Islam Disuruh Berada Dalam Sof Bin Wahid Satu Baris Menurut Paham Jamaah Dia Sof Itu Sof Dia Bukan Sof Lain Kalau Sof Lain Itu Sup Sup Ayang Sup Kambing Sof Dia Jadi Ketika Dikatakan Kita Tidak Perlulah Berada Dalam Satu Jamaah Karena Oh Tak Betul Bersama Dengan Jamaah Kami Dapat Diubah Sudah Bukan Degil Lagi Itu Dablek Dablek Itu Apa Tiga Kali Ganda Degil Buang Buang Pemahaman Itu Dia Akan Banyak Mendapat Apa Namanya Fuhu Paham Yang Luas Mungkin Termasuk Pemahaman Yang Dia Punya Itu Sebab Apabila Hatinya Bersih Kemudian Telah Mendapatkan Ilmu Wahbi Apabila Digunakan Untuk Memahami Ilmu Akli Itu Khafif Dan Mudah Untuk Memahami Ilmu Apapun Jika Hatis Sudah Terbuka Itu Yang Dikatakan Oleh Mereka Apabila Sudah Mengenal Allah Maka Ilmu Apapun Boleh Dipaham Itu Maksudnya Ada Orang Mengaku Merasa Paham Allah Nanti Dia Pura-pura Paham Semua Ilmu Pula Ilmu Wahbi Dulu Dia Dapat Atau Dalam Utapan Yang Modern Jika Ada Kecerdasan Spiritual Maka Emosi Pun Cerdas Dan Intelektual Pun Cerdas Berapa Banyak Orang Jadi Bodoh Karena Dominasi Emosional Contoh Misalnya Wanita Yang Nabi Katakan Nakis Satu Aklim Itu Bukan Menghina Itu Memuji Wanita Itu Dominasi Emosinya Begitu Kuat Sehingga Tol Akalnya Itu Sedikit Pakanat Ala Asli Fitratiha Maka Cerminnya Itu Menjadi Apa Namanya Akan Menjadi Seperti Asal Fitrah Maka Fitrah Jadi Pis Safa Di Dalam Jernih Tengok Anak Kecil Maka Imam Abdul Qadir Orang Apabila Usul Katanya Usul Sampai Kepada Allah Kata Dia Kata Imam Abdul Qadir Kenapa Imam Abdul Qadir Mengambil Tifal Karena Fitrah Karena Sofak Nya Dalam Fitrah Tengok Anak Kecil Kita Kan Habis Kita Marah Lepas Itu Kita Minta Maaf Lupa Lupa Tak Ada Apa-apa Kita Selepas Dimarah Terus Minta Maaf Nanti Dulu Tak Tak Boleh Begitu Aja Itu Fitrah Ada pun Yang Sudah Terukir Ilmu Ilmu Pikiran Timir Dicermin Hatinya Maka Jauh Untuk Masuk Kedalam Hatinya Ilmu Wahab Susah Terima Karena Sudah Ada hijab Itu Paham Akal Dia Itu Yang Sudah Dianud Sudah Dianud Tetap Saja Misalnya Paham Tentang Dia Terang Lagi Ngaji Lagi Satu Kitab Paham Ngaji Lagi Hatam Lagi Kitab Kedua Tidak Paham Lakin Tetapi Jika Allah Ingin Kepada Hambanya Memberikan Sedikit Daripada Ilmu Wahab Itu Allah Hapus Dari Hatinya Segala Ucapan Yang Jalannya Itu Pikir Dan Kalam Disini Kalam Nafsi Disini Paham Disini Kemudian Setelah Itu Masuklah Daripada Ilmu Wahab Itu Kedalam Hati Masa Apa Yang Dikandaki Bahkan Bukan Ulum Bukan Ulum Wahab Saja Semua Ulum Dan Hadis Pun Tidak Akan Memper Buang Ilmu Wahbi Tidak Hadis Adalah Wahyu Wahyu Adalah Cahaya Ini Adalah Ilham Ilham Adalah Cahaya Yang Namanya Cahaya Masuk Bukan Membuang Yang Ada Cahaya Malah Menjadi Coba Ini Ada Cahaya Kita Datang Lagi Cahaya Sett Maka Tadahal Menjadi Satu Menjadi Terang Tidak Sedikit Orang Begitu Ada Ilmu Wahbi Begitu Baca Hadis Allah Itu Sebab Sayyidna Imam Ahmad Bin Hanbal Al-Hadis Mulanya Melarang Kepada Anaknya Iyaka Waljulus Katanya Ya Mak Juhalat Beliau Menyebut Orang Supi Buat Orang Bodoh Hati-hati Duduk Dengan Orang Bodoh Itu Tapi Bila Dia Melihat Gurunya Al-Imam Syafi'i Punya Guru Orang Sufi Dan Imam Ahmad Mula Duduk Dengan Orang Sufi Kemudian Dia Cakap Kepada Anaknya Aleh Kal Julus Ma'ah Kamu Mesti Duduk Kepada Mereka Mereka Itu Menambahkan Paham Saya Tentang Juhud Dari Hadis Yang Saya Baca Terkadang Orang Mengutip Perkataan Imam Perkataan Ininya Yang Kemudian Tidak Dikutip Wakon Hukiyah Angil Imam Al-Ghazali Ini cerita Imam Al-Ghazali Kita Artikan Saja Ketika Aku Ingin Masuk Kepada Golongan Orang Supi Dan Aku Ingin Mengambil Apa Yang Mereka Ambil Dan Ingin Mencaup Menciduk Dari Lautan Yang Mereka Tenggelam Di Lautan Itu Maka Aku Holwah Ke Diriku Dan Aku Uzlah Aku Jauhkan Dari Pikiranku Dan Segala Teoriku Lalu Aku Mengatakan Emana Lalu Aku Coba Sibuki Diriku Ya Dengan Zikir Kemudian Tertuanglah Kepadaku Apa Yang Belum Aku Miliki Aku Gembira Dan Aku Berkata Telah Terjadi Padaku Apa Yang Telah Terjadi Pada Kaum Itu Orang Supi Maka Aku Renungkan Apa Yang Aku Dapat Itu Kemudian Tiba Tiba Setelah Aku Renungkan Dan Aku Ingin Ucapkan Tadapan Yang Keluar Adalah Masih Kekuatan Pikir Mimakuntu Alay Yang Dulu Aku Punya Sebelum Itu Berarti Belum Selesai Aku Ini Aku Ulang Aku Coba Menggunakan Apa Yang Mereka Gunakan Hasilnya Sama Saja Bahkan Lebih Jelas Aku Gembira Kemudian Coba Aku Renungkan Masih Kekuatan Pikir Mimakuntu Alay Wa Makhlus Salih Fa Lautul Khelwa Miroran Aku Ulangi Khelwa Berkali 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 Walhal Dan Kemudian Keadaannya Alhalu Keadaan Yang Sama Dan Tujuanku Adalah Ingin Apa Membedakan Aku Agar Aku Beda Dari Segala Para Ahli Teori Itu Si Pemilik Apkar Dengan Kadar Ini Tetapi Aku Tidak Sama Mencapai Derajat Kaum Dalam Perkara Itu Dan Ilmunya Memang Artinya Kitabah Itu Penulisan Itu Yang Ditulis Di atas Mahal Sesuatu Yang Terhapus Tidak Sama Seperti Tulisan Di atas Kejernihan Yang Pertama Dan Kesucian Yang Ulapitrah Baru Kemudian Dia Bersimpuh Di depan Orang Supi Masuk Tapi Bila Kemudian Disuruh Khelwah Oleh Gurunya Baru Dia Menulis Ihya Mulu Budi Intah Hatta Sidna Imamul Haddad Sebelum Dia Supi Alim Pakih Ketika Dia Menulis Hikmah Itu Dia Coba Untuk Buang Pengaruh Nazoriya Akliya Pikriya Tak Tak Dapat Diulang Lagi Tak Dapat Maka Dia Pergi Lagi Ke Gurunya Dan Terus Dia Tarbihan Dia Coba Lagi Tak Dapat Tiba Tiba Dia Tak Nak Nulis Hikmah Nak Allah Saja Berapa Lama Kemudian Tiba Tiba Yang Pajir Merdak Di dadanya Dan Dia Tulis Hikmah Biduni Aklin Itulah Waridat Waridat Dalam Segala Bidang Orang Ada Waridat Ini Kita Bicara Tentang Berkaitan Hakikat Ilmu Ilahiyah Disebut Ilmu Ilahi Berbicara Tentang Hakikat Syariah Hakikat Ilahiyah Hakikat Insan Hakikat Gawun Imam Sheikh Muheddin Ibn Arabi Menyebutkan Dalam Bab Sembilan Seratus Delapan Sembilan Dari Kitab Itul Magia Beliau Mengatakan Sebab Sulitnya Ilmu Wahbi Kepada Orang-orang Alim Mukola Bahwasanya Ilmu Wahbi Itu Datang Bukan Dari Jalan Pikir Maka Pikir Itu Lari Daripada Ilmu Wahbi Dimana Dari Dari Segi Pemikirannya Pemikiran Itu Tidak Terima Ilmu Wahbi Melainkan Ala Gawdodoh Apa Ala Gawdodoh Itu Sedikit Saja Lakukan Gawdodoh Allah Ya Sedikit Hanya sedikit Bengkas sedikit Saja Karena Timbangan Akal Dan Kebanyakan Daripada Nukul Nukil Nukil Itu Tidak Berjalan Di Wilayah Pasal Kewi Kewalian Bukan Di jalan Itu Akal Itu Dan Tidaklah Allah Memberi Si Pemilik Akal Mijan Melainkan Untuk Menimbang Dengan Mijan Itu Lillah La Allah Dia ingin Menimbang Mijan Menimbang Sesuatu Dengan Akalnya Itu Untuk Lillah Bukan Atas Allah Dan Orang Meninggalkan Akal Itu Memang Macam Macam Ada Orang Yang Ingin Memahami Allah Duman Akalnya Dia Menimbang Allah Kemudian Dia Masuk Kepada Allah Segala Apa Yang Disandarkan Kepada Dirinya Dari Sesuatu Yang Tidak Diterima Oleh Akal Bahadama Al-Halikin Coba Untuk Memahami Allah Lalu Dia Menghadapi Sesuatu Yang Akal Sendiri Tidak Terima Halal Ini Tak Betul Kata Akal Sebetulnya Sebagai Seorang Bahis Sebagai Seorang Penutup Ilmu Mesti Memandang Bahwa Ilmu Itu Absolat Artinya Terima Dulu Apapun Ada Orang Aliran Ini Tidak Mau Membaca Aliran Itu Kalau Seorang Bahis Baca Ada Ada Orang Yang Meletakkan Mizannya Alaba Bilhadra Orang Masuk Allah Memang Akalnya Sudah Dibuang Ini Ini Juga Tidak Tidak Aman Kalau Keluar Kemudian Mau Menimbang Hancur Juga Tidak Ada Pertimbangan Syariat Dia Tidak Punya Ilmu Syariat Dia Buang Keluar Zindik Tapi Yang Lebih Beradab Masuk Bahwa Mizan Mizannya Disatukan Dileburkan Sehingga Mizan Itu Keluar Maka Ini Diharapkan Dapat Putuh Tidak Jidak 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 Putuh Ya Ba'lamu Dhalika Ayuhal Jan Wa Iyakum Antazinu Ala Rabbikum Jadi Serah Kepada Allah Keluar Maka Dia Mendapat Ilmu Allah Mengetahui Allah Yang Ilmu Ilmu Hakiki Itu Hiasan Keindahan Wa ilmu Bilfikri Tasbihun Wa tadlil Tasbih Itu Subah Zan Dan Bahkan Tanhlil Sesat Sesat Ini Bukannya Keluar Dari Agama Tidak Sampai Ke Allah Maksudnya Ya Orang Pergi Keluar Lumpur Ternyata Ambil Jalan Kemelaka Sesat Nah Namanya Wa ilmu Bilfikri Ijmalun Wa Maghlatah Ilmu Dengan Fikir Itu Global Sangat Dan Banyak Salahnya Wa ilmu Bilat Tahkiq Wa Tafsil Nyata Dan Perinci Wa ilmu Bilfikri A'lam Mujarrodah Kalau ilmu Dipikir Itu A'lam Lambang Saja Tanda Tanda Saja Wa ilmu Bilahi Tahwil Wa Tabdil Mengubah Mengganti Artinya Mengubah Hak Kebatil Memandang Ya Orang Baik Coba Orang Makin Ada Umpama Orang Makin Banyak Ilmu Makin Melihat Kebenaran Perbuatan 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 Perkataan Orang Tak Boleh Dibuang Jangan Terpedaya Dengan Perkataan Ilmiah Sistematik Dan Apa 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 istilahnya Kalau dalam ilmiah itu Sistematis Ilmiah Metodologis Apalah Isinya Tidak ada ilmu Karena Kata-katanya Mewah Saya duduk Di Sebuah Jamiah Di Indonesia Bincang Pasal Ilmu Hakikat Bersama Dengan Profesor Profesor Filsafat Dan Ulama Ulama Saudara Kita Dari Iran Bincang Tentang Pemahaman Ibnu Arabi Tapi Istilahnya Saya Tak Kenal Lain Pecuali Bahasa Orang Putih Bahasa Yang Sudah Jadi Istilah Ilmiah Kalau Bicakap Itu Rasanya Profesor Sudah Botak Sudah Tapi Bila Ternyata Kontennya Tidak Ada Letih Istilah Arab Itu Yang Lebih Adal Tapi Kena Orang Akademis Qiblatnya Kebarat Dia pun Tak punya Kekayaan Bahasa Arab Dia menari-nari Disitu Dan Menganggap Kita pula Bodoh Ya tak Apalah Sama-sama Bodoh Tapi Akhirnya Kalau di Indonesia Menyadari Orang-orang Yang dari Barat Itu Mengatakan Menyebutnya Orang Timur Tengah Ya kan Qiblat ilmu Kan ada Ke Timur Ada ke Barat Kata yang Barat Timur Ini Konten Dia Padat Tapi Metodologis Bodoh Metodologi Bodoh Ya Dibalas Lagi Dengan Orang Timur Orang Barat Itu Isinya Kosong Ya Tapi Metodologinya Bagus Karena dia Memuji kita Kita puji Dikit Tadinya Saling mengata Sekarang Saling Memuji Ya Sambil Menyindir Juga Ya Sama Dimana-mana pun Ada peperangan Antara Geng Barat Dan Geng Timur Ada masalah Madlulaha Jahlun Kontennya Isinya Jahl Bahkan Ka'lir Sakit Palpilusuf Sama saja Terus Yang paling Akhir Yang paling Akhir Bukan Bodoh Itu Telah Merata Kepada Manusia Artinya Bodoh Disini Bukan Bodoh Bodoh Disini Bodoh Akhir Itu Telah Merata Orang Memakai Akhir Dia tidak Tahu Lihukmil Ilmi Dan Lihukmil Ilmi Dia tidak Tahu Hukum Ilmu Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Jika ilmu itu cahaya dan hidup, bodoh itu gelap dan mati, maka kita semua mati, mait, karena kita tidak tahu diri kita. Ya, memang di sana ada cahaya, ada gelap. Apa itu tulisnya? Karena sesuatu tidak dapat diketahui, melainkan dengan lawannya. Ya, ada gelap, baru terang diketahui. Kalau tak ada gelap, tak tahu itu terang. Hamba itu memang menghimpun dua sifat. Dia alim dan bodoh. Dia hidup dan mati. Mempunyai nasib dari keduanya. Mendapatkan nilai hidup dan nilai mati. Pamin hayisul ruh, huwa hayyun alim. Ruhnya hidup dan alim. Pamin hayisul jismi, huwa mayitun jahil. Ida jahilat arwahuna, ilma zatihah padhalika mautun. Jika ruh kita tidak tahu ilmu zatnya, maka itu mati. Waljusumu kuburun. Tubuh itu kuburan. Kalau ruh tidak ada ilmu, mati. Orang mati mesti dikubur. Dan tubuh itu kuburannya. Makanya kata orang subik, kuburul ahrar. Sudurul ahrar, kuburul asrar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudurul ahrar, hati para wali, itu kuburan rahasia. Kenapa dikubur? Kenapa ditutup? Jisim. Atau ada ungkapan lagi? Kumburul awliya. Ba'abun min abu'abillah. Kuburan walik, salah satu pintu Tuhan. Maksudnya, kalbunya. Kuburan walik kan asrar. Yang disimpan di dada. Di kuburan walik, jaga walik, tubuh walik, itu adalah asrar. Ini pintu Tuhan. Bukan terus minta kasyap di kuburan wali. Mereka memang melihat orang subik, betapa cintanya kepada orang yang mati-mati. Itu gurunya. Dan awliya yang asrarnya sudah dia miliki. Dia memuji jenama asrar yang dia dapat. Madad ya abdal qadir, jenama saja. Karena isinya sih Tuhan punya. Makanya disebut ma'rifat ilahiyah. Asrar ilahiyah yang ada di dada. Itu sebab pintu Tuhan. Lahirnya jasad dari ayah jasad. Jasad baru dari ayah jasad. Ruh baru dari ayah ruh. Itu asbabnya. Ada pun para wali ngajarin muridnya di kekuburan. Itu untuk ingat mati. Bukan untuk nyembang kuburan. Sebagai tarbiah. Maka ulama dulu. Ulama supi dulu, merobi dulu. Ada yang punya kubur khusus untuk Masukkan muridnya yang degil-degil itu kan. Masuk kubur kau. Dikubur tiga hari pula. Baru begitu keluar. Lembut hatinya. Ya kena jarak kubur. Tak kesan. Masuklah kau ke kubur. Itu maksudnya kubur. Nyari berkat kekubur pula. Nyari berkat di orang selamatan. Baru dapat berkat. Berkat makanan lah. Kubur itu untuk tazkiratul maut. Seperti yang dikatakan oleh hadis. Bagi orang yang mengingini asrar. Kalau enggak. Buang-buang maktu. Buang-buang masa. Baik. Wa'idha alimta palhasru piha muhaqqaq. Wa'idha apa wa'in itu? Wa'in alimta palhasru piha muhaqqaq. Muhaqqaq. Jika engkau tahu. Maka. Disatukannya jasad ke dalam ruh. Baru muhaqqaq. Artinya kalau ruh ada jasadnya. Baru hidup. Palhasar ya ini paljama. Jam'ul ruh. Biljasad. Ruh dimasukin ke jasad. Muhaqqaq. Baru. Wa'kana laha min ajlidhalika musyuruh. Oleh karena itu. Demi. Demi hasar itu. Maka ada kebangkitan. Coba di padang mahsar. Nanti ada nusur. Ada kebangkitan. Coba kalau dihimpunkan jasad dengan ruh. Maka. Jadi bangkit. Kehidupan baru. Pamal ilmu. Illa. Bayna nurin wa'zulman. Ilmu itu diantara. Cairan gelap wa'kullu. Kalamin bayna zalika zur. Ada pun berbicara diantara kedua itu. Ya. Itu zur. Palsu. Pembicaraan zulmah. Pembicaraan ilmu. Bayna haza wa'zak. Kita tahu sungguh tidak tahu. Karena yang tahu bukan kita tetapi Allah. Nah ini. Tidak bisa dikatakan. Kita mati karena kita gak tahu diri kita. Ya. Tidak. Saya melihat jawaban di Mamsarani ini. Meskipun tidak menghapus. Apa namanya. Kepuasan persoalannya. Tapi telah memberikan. Satu pejawaban yang bijaksana. Ya. Bahwa tidak bisa dikatakan. Mati. Karena tidak tahu. Karena ada tahunya. Orang ketika tahu tidak tahu. Ketika tidak tahu. Tahu. Susah. Orang yang dengan ilmunya dia merasa tahu. Tidak tahu. Tetapi ketika dia tahu. Dia mengaku tidak tahu. Karena roh yang tahu jasad tidak tahu. Baik. As-soalu. As-salisu wa-thalathun. As-salisu wa-thalathun. Wa-sa'aluni. Ankawlihim hadirun wa Allahi gaib. Malmuradu bidharik. Apa maksud perkataan. Hadir bersama Allah. Tapi gaib. Ada ungkapan begini. Suhud itu. Allah hadir. Dia hadir. Kan ihsan itu ada dua. Ada muraqabah. Ada musy'ahada. Muraqabah ini. Ya. Abdul hadir. Abdul hadir. Rabbul gaib katanya. Kita balik. Muraqabah ini. Abdul gaib. Rabbul hadir. Musy'ahada. Rabbul hadir. Rabbul hadir. Musy'ahada. Ada yang. Berpendapat begini. Rabbul hadir. Kalau goblah. Abdul gaib. Rabbul gaib. Allah tidak memberi. Ya hamba tidak ingat. Gitu. Tapi Allah ingat. Hamba yang tidak ingat. Ini muraqabah. Kita ibadah Belum suhud Maka jadikan Ibadah ini Alat untuk Menyucikan hati Maknanya Allah hadir Alhamdulillah Maknanya Abdun gaib Rabbun hadir Tapi kalau musyahadah Abdun hadir Rabbun hadir Allah bagi Ingat Ya hamba ingat Nah ini persoalannya Ungkapan mereka Hadirun Ma'allahi gaib Mal muradu Bidhalik Pa'ajabtuhum Al muradu Bi khudur Al abdi Ma'allahi Suhuduhul haq Ta'ala Min khalp Al hujur Aw ilmuhu Bin nazri Al haq Ta'ala Ilahi Kama Fika Uli Ta'ala Ka'annaka Tarahu Ya Itu kan Wa'budullah Ka'annaka Tarah Mushahadah Maka Abdun hadir Rabbun hadir Istilah Maksudnya adalah Hamba hadir Bersama Allah Adalah dia Menyaksikan Allah Dari Balik Hijah Atau Ilmu Dia tahu Bin nazri Al haq Ta'ala Ilahi Dengan Nazrah Allah Kepadanya Sebagaimana Dikatakan Ka'annaka Tarah Makanya Pa'in Lam Takun Tarah Pa'in Nahu Yarah Pa'in Lam Takun Tarah Pa'in Nahu Yarah Anda yang menafsirkan Ya Pa'in Allah Masalli Ya Pa'in Lam Takun Tarah Pa'in Nahu Yarah Pa'in Lam Takun Tarah Jika Anta Ma'indaka Rukyah Ya Pa'in Nahu Yarab Ya Pa' Pasayu'ti Kallahu Rukyah Utlubir Rukyah Itu Sebab Murokobah Itu Ja' Yani Ibaratan An Ja'lil A'mal Tazkiatan Murokobah Itu Ibarah An Ja'lil A'mal Wasilatan Litazkiah Yang dimaksud Murokobah Ini Menjadikan Amal Ibadah Kita Sarana Untuk Mentazkiah Ini Baru Murokobah Seperti Orang Bekerja Di Kantor Dia Menghadirkan Gurunya Apa Bosnya Yang Memantau Dia Untuk Memeriksa Semua Pekerjaannya Nah Maka Berarti Yang Hudur Itu Allah Dia Goib Itu Murokobah Nah Apabila Amal Ini Sudah Dia Lakukan Wasilatan Litazkiah Maka Baru Allah Memberikan Nazrahnya Kepada Dia Ada Enam Makna Daripada Antakbudallah Ka'anak Katara Makna Yang Pertama Ini Musaha Ini Murakobah Ini Musaha Dawa Khamas Mana Yang Kedua Goib Rabun Hadir Rabun Hadir Mana Yang Ketiga Ada Yang Mengatakan Antakbudallah Ka'anak Katara Musyahadah Oke Pakin Lam Takun Tara Pakin Nau Yara Pakin Lam Takun Inda Ka Ru'yat Allah Patlub Ilallahi Pasayuti Ka Ru'yai Pasayuti Ka Ru'yai Sehingga Dikatakan Merakobah Itu Menjadikan Amal Wasilah Untuk Tazkiah Karena Dengan Tazkiah Allah Akan Memberikan Maqamat Itu Dengan Kalbun Muzaka Allah Berikan Maka Dia Syuhud Dan Mana Yang Keempat Pakin Lam Takun Taroh Pakin Lam Takun Anta Pak Anta Taroh Apabila Kamu Tidak Punya Penglihatan Tidak Punya Ru'yah Sehingga Engkau Mempunyai Ru'yah Allah Maka Engkau Melihat Dengan Ru'yah Allah Al-Muhim Jawaban Imam Sarani Mengatakan Keanak Katarah Ulama Unna Mengatakan Ini adalah Tanji Yang paling Sempurna Dari orang Yang menyaksikan Allah Di balik hijab Karena Dikatakan Bahwasannya Suhud Nya Hamba Kepada Tuhannya Telah Memberikan Ruang Di dalam Akalnya Sedangkan Allah Ta'ala Anzalik Tidak Begitu Hamba Mengetahui Bahwasannya Allah Yarahu Kama Yaliku Bijalali Lahakadha Ilmul Abdi Bi'ann Allah Yarahu Kama Yaliku Bijalali Setiap Ma'rifat Seseorang Sesuai Dengan Dirinya Bukan Itulah Allah Semua Tidak Ini Mana Hadirun Ma'allahi Wa'u'a Ka'ib Taib Terus Wa'u'a Ga'ibah Aghyabu'anhu Wa'li'aynun Tushahiduh Bi'hadratil Ghaybi Wa'l-ghuyyabu Ma'hadaru Ma'pil Wujudi Siwahu Pishahadatih Wa'ghaibuhu Pangzuru Pil Ghaybi Wa'ftakaru Wa'ftakiru Patilka Ghaybatun Min Hatika Halatuh Paghaybatul Al-Qolbi Ratil Ghayb Dan Orang Yang Ga'ib Tidak Hadir Tidak Ada Di Wujud Ini Selain Allah Di Dalam Suhud Dan Di Dalam Ga'ib Maka Dia melihat Pada Ga'ib Dan Berfikir Itulah Ga'ibah Dari Keadaan Mu Sekarang Hatika Halatuh Maka Ga'ibnya Hati Itu Keadaan Orang Yang Tidak Mengambil Ibrah Suhud Amal Ya'ibu Dari Siapa Dia Ga'ib Sedangkan Di Alam Ini Tidak Ada Kecuali Allah Ya Kecuali Yang Wujud Maka Pala Ain Pala Athar Ya Maka Orang Yang Ga'ib Ini Adalah Ga'ib Ul Kolbi Maksudnya Ya Dari Mengetahui Apa Yang Berlaku Dari Pada Perkataan Makhluk Orang Orang Cakap Apapun Dia Tidak Memprediksi Melainkan Itu Dari Allah Karena Hantinya Simbuk Bima War Da'alayhi Dengan Segala Yang Ada Yang Datang Kepada Hantinya Itu Ga'ib Katakanlah Orang duduk Dengan Kekasihnya Sedang Berbual-bual Dengan Kekasihnya Sebising Apapun Di sekitarnya Tak Terdengar Ya Mungkin Dia Dengar Paham Kata-katanya Tapi Dia Mengerti Kata-katanya Itu bahasa Masih bahasa Melayu Atau bahasa Arab pun Dia Misalnya Mengerti Tapi Tak tahu Maksudnya Apa Karena Hatinya Hanya Bersamanya Ya Itu Nyambung Dengan Dengan Yang Sebelumnya Ketika Anak Mendapatkan Ilmul Yaqin Maka Ilmushak Ilmuddhan Itu Mesti Dibuang Sama Ulama Juga Mengetahui Hal gaib Istinbatul Hukum Dari Ayat-ayat Al-Quran Itu gaib Itu Aqlul Mujtahid Mutlaq Ya Apa Minalah Ulama Tetapi Selain Daripada Yang Dikatakan Allah Nassan Maka Zonan Yang Nas Maka Itu Adalah Qat'i Nah Ilham Yang Datang Ke Qolbul Wali Qat'i Yaqinan Laisa Zonan Kenapa Bukan Dari Analisa Qanun Al-Luhuh Bukan Dari Ya Tayar Fikri Atau Akli Nazariyah Tidak Orang Ba'dat Tazkiyah Timbul Zakat Al-Qalab Wahkim Kebijakan Kecerdasan Spiritual Tidak 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 Dapat Orang Hadir Bersama Allah Kalau dia ingat Dirinya Tidak Ada Orang Apabila Ya Di dalam Hatinya Sudah Diisi Oleh Allah Asrar Ilahiyah Atau Istilahnya Anwar Muhammadiyah Ya Atau Dikatakan Sifatun Mahmudah Akhlakun Karimah Atau Maqamatun Ruhiyah Apalah Istilah Orang Supi Ya Untuk Kehidupan Ruh Jasan Hidup Dengan Sifat Sifat That Ruh Pun Hidup Dengan Sifat 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 Maka Hidup Nah Ini yang Dernamakan Asrar Atau Madar Ilahi Isinya Adalah Sama Ya Yang Masuk Kehati Apabila Adat Ini Inilah Yang Menjadi Apa Namanya Alat Untuk Ma'rifat Kepada Allah Dan Ini Sifat Allah Sifat Allah Mesti Kembali Ke Allah Mesti Dia Menkenal Dengan Allah Ma'rifat Itulah Yang Dikatakan Dia Dekat Dengan Allah Maka Apabila Dia Nyebut Allah Dia Pegang Hatinya Allah Karena Dia Merasakan Himpitan Sifat Allah Yang Azim Maka Dia Merasakan Keagungan Allah Itu Dia Gaib Dengan Dirinya Itu Maksudnya Jadi Bukan Gaib Itu Seperti Orang Majnun Gila Gak Apa Apa Ditanya Dicolek Sampai Lupa Pula Tak Sholat Tak Tidur Tak Makan Ini Gilalah Resmi Orang Majnun Majnun Meskipun Gila Allah Gila Sudah Diangkat Syariat Bukan Kudua Buang Kelongkang Gila Gila Harta Gila Tata Gila Tayota Gila Wanita Majnun Majnun Jawal Akl Tak Ada Kudua Supi Orang Gila Ya Bukan Gaib Itu Khub Syuhud Wusul Isi Isi Kalbunya Penuh Dengan Asal Ini Maka Dia Menjadi Manusia Rohani Robani Melihat Dengan Jiwanya Maka Dominasi Akalnya Emosional Lemah Inilah Gaib Namanya Orang Dengar Perkataan Yang Menyinggung Perasaan Dia Marah Kan Emosi Rohani Kalau Dominasi Rohani Pertama Sekali Yang Dia Pikir Itu Hadha Min Allah Itu Kedua Pelajaran Untukku Ketiga Syariat Dia Salah Hikmah Bagiku Itulah Yang Dikatakan Kata Orang Supi Jika Engkau Melihat Orang Salah Beri Udhul Saba'ina Udhran Tapi Kalau Kita Salah Jangan Beri Alasan Ini Kan Kita Sebalik Kalau Kita Salah Kita Beri Alasan Dari Berbagai Sudut Sehingga Kita Jadi Malaikat Tapi Kalau Orang Salah Enggak Diberi Kesempatan Dicari Faktor Faktor Yang Memang Dia Buruk Keturunannya Kalah Ini Memang Keturunan Piraon Tengok Istrinya Bebel Tuh Tengok Istrinya Semua Kena Pandangannya Emosional Ini Namanya Govlah Tapi Jika Hudur Maka Dia Gaib Dari Dirinya Orang Supi Tidak Akan Lari Dari Dosa Bahkan Dia Seberangi Untuk Mengambil Hikmah Kena Dosa Ketika Sudah Sampai Di Hudur Hikmah Taib Huduri Bih Bahwa Hadir Kalau Aku Hadir Dengan Allah Itu Namanya Hadir Kalau Aku Gaib Allah Batin Yang Haq Di Gaib Ku Di Saat Aku Tidak Melihat Bahwa Ada Aku Yang Ada Allah Ketika Aku Hudur Dia Yang Zahir Aku Tidak Atta Kalau Dia Luput Saya Yang Awal Artinya Luput Dia Tidak Datang Maka 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 Yang Awal Kalau Aku Yang Luput Maka Aku Yang Akhir Coba Allah Punya Sifat Zahir Dan Punya Sifat Batin Mana Zahir Allah Allah Telah Menciptakan Semua Makhluk Itu Zahir Batin Batin Fi'il Sifat Dan Zat Yang Memang Tak Dapat Dilihat Oleh Kita Sebelum Allah Menciptakan Makhluk Yang Zahir Allah Zat Dan Sifat Fi'il Yang Katakan Kita Berada Di Dalam Sifat Dan Itu Bukan Kita Kalau Ketika Kita Belum Dizahir Berada Di Dalam Ilmu Allah Tadi Sudah Dipertanyakan Oleh Jin Ketika Kita Di Dalam Ilmu Allah Kodim Atau Hadis Kan Katanya Kodim Kalau Kodim Berarti Kita Kodim Jawabannya Kan Itu Bukan Kita Itu Sifat Nah Kalau Ketika Kita Di Ilmu Allah Bukan Kita Apakah Ketika Kita Dizuhurkan Kita Sedangkan Apabila Allah Beritaus Sempurnakan Kedalam Ruhnya Baru Dia Gaib Kalau Allah Hudur Dia Gaib Kalau Dia Hudur Allah Gaib Karena Dia Melihat Jadi Bukan Gaib Gaib Itu Bukan Ada Supi Misalnya Rambutnya Panjang Kukunya Panjang Tak Salat Terus Macem Orang Gila Sikit Sikit Tunjuk Dari Segi Ilmu Allah Kita Tak Tahu Selalu Cakap Tentang Orang Orang Yang Seperti Itu Ilmu Kita Tidak Tahu Tentang Itu Sudah Yang Buang Wali Yang Kita Ingin Kan Bukan Itu Itu Wali Gila Sudah Kita Bahas Dia Orang Yang Memang Sudah Maslub Wama Apa Empat Tahun Wain Tahala Pazikru An Zikri Kalau Ingat Allah Dengan Ingatku Itu Tahal Tidak Pas Seperti Pazkuruni Azkurkum Itu Kalau Aku Tak Ingat Allah Tak Ingat Kalau Aku Ingat Allah Ingat Artinya Allah Beri Ingat Ya Baru Kita Ingat Sebetulnya Allah Mengingat Dirinya Kita Yang Melakukan Pada Hakikatnya Allah Yang Melakukan Kalau Kita Tidak Ada Maka Allah Ada Tapi Kalau Kita Ada Allah Tak Ada Apabila Dia Menyaksikan Bahwa Semuanya Allah Maka Dia Melihat Dia Tidak Ada Fana Itu Bukan Menyaksik Bukan Menghilangkan Kita Kalau Kita Memandang Fana Itu Adalah Kita Perlu Mempanakan Menghilangkan Kita Justru Mengakui Ada Sedangkan Akikannya Tidak Ada Fana Adalah Baru Tahu Bahwa Dia Ternyata Tidak Ada Itu Fana Oh Ternyata Semua Dari Allah Itu Fana Dalam Tingkat Panah Yang Begitu Dalam Sehingga Lihat Ya Tak Merasakan Apapun Maka Ketika Imam Al-Balkhi Bertemu Dengan Imam Al-Junaidi Imam Al-Balkhi Bertanya Ma'akbarul Mumin Fidarikum Ya Imam Indakum Bagaimana Cerita Orang Mumin Di Dalam Negerimu Kata Imam Junaidi Orang Mumin Di Negerimu Apabila Dikasih Musim Sabar Dikasih Anugerah Syukur Oh Bagus Lalu Bagaimana Orang Mumin Di Negerimu Kalau Mumin Di Negerimu Yang Macam Mumin Di Negerimu Itu Seperti Anjing Di Negerimu Anjing Kalau Tidak Aku Bagi Makan Dia Sabar Kalau Aku Dia Bagi Makan Dia Bekerja Untuk Bersyukur Terus Mumin Di Tempat Jika Dikasih Anugerah Dikasih Musibah Dia Bersyukur Kalau Dikasih Anugerah Dia Akan Berikan Kepada Yang Lain Semuanya Sebetulnya Orang Supi Dari Mana Memahaminya Itu Min Isyarat Ya Kul Lain Nas Il Quran Wal Ahadith Saya Tengah Menulis Sebuah Risalah Sagira Anil Isyarah Wal Ibarah Bagaimana Isyarah Itu Keluar Daripada Ibarah Sehingga Orang Menuduh Orang Supi Batinia 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 Mungkin Sama Dengan Teori Tapsir Yang Baru-baru Ini Muncul Yang Muncul Dari Barat Tapsir Hermann Antika Semua Hermann Antika Tapsir Itu Tapsir Lapsi Pada Hakikannya Cuman Yaktamir Alal Khibrah Akliya Itu Bukan Tapsir Taib Assualu Rabi' Rabi' Wathalathun Soal Ketiga Pelu Empat Wassaluni Ansifatil Hakki Ta'ala Lati Awalahal Awalahal Mutaawilun Hal Hia Sifatu Kamali Pil Hak Walau Lam Tu Awal Am Laisat Hia Bissifat Kamal Bertanya Tentang Sifat Allah Yang Dita'wilkan Oleh orang-orang Yang Menta'wil Apakah Itu Sifat Sempurna Pada Allah Kalau Tidak Dita'wilkan Apakah Dia Tidak Menjadi Sifat Sempurna Sehingga Sehingga Perlu Dita'wilkan Pak Ajab Tuhum Maka Jawabannya Hia Sifatu Kamalin Yang Dita'wilkan Itu Bukan Sifat Tidak Sempurna Sehingga Perlu Dita'wilkan Baru Menjadi Sempurna Tidak Tetapi Justru Sifat Yang Dita'wilkan Itu Sifat Sempurna Walau Lam Tu Awal Meskipun Tidak Dita'wilkan Itu Sifat Sempurna Meskipun Tidak Dita'wilkan Karena Turunnya Sifat Itu Kepada Sifat Yang Kepada Yang Menyerupai Sifat Kita Pada Namanya Itu Datang Memang Dari Allah Sebagai Rahmat Kepada Kita Ya Dan Allah Memiliki Sifat Izzah Sifat Kibriah Besar Artinya Sombong Untuk Disamakan Tidak Dapat Di saat Allah Maha Terlalu Luhur Untuk Disamakan Dengan Sifat Kita Ketika Allah Beri Ketika Artinya Allah Turunkan Kepada Akal Kita Sifat Kita itu rahmat Tapi Allah tetap punya izah Dan punya sifat kibria Di dalam Keluhurannya Ketidaksamaannya Dari sifat kita Dan juga di dalam Keadaan Allah Turunkan Nama itu yang sama dengan Sifat kita kepada akal kita Allah tetap Bukan seperti yang digambarkan Akal meskipun Allah sudah bagi Ilmunya kepada akal Karena dikatakan Hakikatul tawhid Kullu ma khatarabibalik Pallahu bikhiratidhalik Segala yang Terlintas Dalam akal kita Allah hilang Allah tetap izah dan kibria Baik Namanya sama Atau tidak sama Begitu Baik Sifat itu adalah Sifat Allah saja Atau ada sifat yang kita pahami Ditakwilkan oleh akal Tetap tidak sama Makanya tawhid itu kan hanya Sebagian Salah satu Makna sifat itu Jangan satu-satunya Kalau satu-satunya kafir Kenapa Berbeda dengan kita Allah menamakan dirinya Misalnya Almane Ya 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 Maka Ya Itu Tanggungan kita Ketika kita Mencegah Apa-apa yang Tidak diizinkan Kepada kita Untuk dicegah Tidak dapat Nah karena Allah punya sifat Almane Kita pun punya sifat Almane Kita memahami Mane itu misalnya Mencegah Adalah sesuatu Yang tidak diizinkan Bagi kita Di dalam Mencegahnya Nah sifat Almane Allah ini Tetap tidak sama Dengan sifat Yang dimiliki Oleh kita Kita Tidak suka Dengan sifat Mencegah itu Kalau Allah Sifat mencegah Maka Almane Hu'ainul Atta' Ya Allah apabila Tidak memberi Itu malah Intinya Memberi Kalau kita Mencegah Yaudah kita Tidak suka Karena memang Mencegah itu Tidak Memberi Sudah Tapi ketika Allah Almane Hu'ainul Atta' Karena Allah Selalu Memberi Sehingga Dikatakan Wujuduka Juduhu Burusnya kita Wujudnya kita Zuhurnya kita Itu semua Pemberian Allah Anugrah Ciptaan Tajalli Dan lain sebagainya Taib Pahamu Ayuhaljan Dali kapain Hau min lubabil Ma'rifat Palaisal Al-Hakit Tahjil Pahami Itulah inti Ma'rifat Allah Tidak bisa Dibatasi Bihilat Bil Ab Lain dengan Amba Sempurna Itu bukan Tidak ada Kekurangan Tetapi Sempurna Justru Dicirikan Adanya Kekurangan Al-ilmu Yashhaduhu Wal'ainu Tungkiruhu Ilmu Mengakui Menyaksikan Tapi mata Mengingkari Liannahu Adamun Wa'naqsu Ma'rufun Karena dia Tidak ada Dan Naqs Itulah Ma'ruf Coba Ilmu Hati Menyaksikan Allah Mata Mengingkari Karena kata Mata itu Tidak ada Kan itu Naqs Meskipun Tidak ada Kalau dia Tidak ada Maka kamu Tidak ada Ain Tidak ada Sepat Tidak ada Wujud Tidak ada Hukum Dan tidak ada Tasair Baru Akal Menyaksikan Ada Tapi mata Tetap Tidak ada Allah Mencaci Memakin Menghina Misalnya Tidak memberi Tetap Sempurna Kalau kita Tidak Sempurna Kita tidak Melihat Allah Itu Namanya Tidak Sempurna Nah maka Tidak ada Sempurnaan Itulah Kesempurnaan Ini ada Tiga pertanyaan Tentang Rukyatullah Ini Tiga pertanyaan Ini Salah satu Pertanyaan Yang Lain Apakah boleh Melihat Allah Dengan Mata Pada Tingkat Mentanjih Allah Apakah Tidak boleh Melihatnya Mata Mata Itu Melainkan Diserupakan Kepada Makhluknya Dari Segi Tahayyus Allah Menciptakan Makhluk Lalu Diserupakan Kepada Makhluknya Allah Tahayyus Disitu Maka kita Melihat Allah Disitu Apakah Begitu Kata Beliau Perkara ini Tidak Bisa Dirasakan Kecuali Oleh Orang Yang Menyaksikan Allah Dengan Matanya Di Dunia Ini Dan Yang Menyaksikan Dengan Matanya Di Dunia Ini Hanya Rasulullah Tidak Ada Yang Menyaksikan Rasulullah Melihat Di Sidratul Muntaha Kenapa Dikatakan Pihadi Hidar Karena Belum Kiamat Orang Rasulullah Mengatakan Abdul Karim Al-Jili Abdul Qani An-Nabul Si Hatta Ibn Farid Ibn Arabi Dan Termasuk Imam Saroni Mereka Sepakat Mengatakan Nabi Ketika Pergi Kesidratul Muntaha Itu Namanya Melihat Allah Pid Dunia Dengan Mata Kepalanya Sendiri Di sana Tidak Ada Bagi kita Sekarang Orang Yang Terjadi Itu Orang Sudah Tidak Ada Bagaimana Menanyanya Yang Tau Tuh Hanya Nabi Wamin Huna Angkaratil Mu'tazilatul Ru'yah Wa Kalu Ru'yatul Khalki Lirabihim Yalzim Minha Tahayyus Oleh Karena Tuh Mu'tazila Mengingkari Melihat Mereka Mengatakan Melihat Allah Itu Makhluk Melihat Allah Itu Berarti Memestikan Penglihatan Itu Kepada Tahayyus Tahayyus Itu Ada Ruang Ruang Waktu Ruang Tempat Tahayyus Yang Benar Di akhirat Allah Memperlihatkan Kepada Orang Mu'min Untuk Melihat Dengan Matanya Tetapi Di Apa Di Dunia Ini Hanya Melihat Dengan Hati Maka Kata Al-Quran Barang Siapa Yang Buta Maka Di Dunia Ini Maka Buta Di Akhirat Tetap Bukan Buta Mata Tapi Buta Al-Latip 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 Suhud Suhud Ubudillahi Ka'ana Kata Rappama Amruhu Ilna Bi'an Yu'amilahu Mu'amalata Man Ka'annahu Yashhaduhu Laman Yashhaduh Maka Persoalannya Hanyalah Dia Memperlakukan Seperti Orang Yang Seakan-Akan Menyaksikan Bukan Orang Yang Menyaksikan Karena Bagi mata Ini Seakan-Akan Tetapi Bagi Hati Hakiki Fahamu Zalika Ayyuhal Jan Waqad Ansadu Fi Zalik Jamilun Walayahwa Jaliyun Walayaro Indah Tetapi Tidak Mata Tidak Melihatnya Melainkan Yang Akalnya Telah Disucikan Oleh Yang Punya Perintah Kalau Aku Katakan Majub Kalau Aku Katakan Majub Dapat Disaksikan Itulah Yang Aku Tau Tidak Ada Yang Menjadi Kekasih Selain Dia Adapun Sulaima Layla Zainab Itu Aku Engkau Laki Dan Perempuan Kalau Di Arab Kalau Perempuan Yang Nyanyi Kekasihnya Anta 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 Kalau Laki Laki Yang Nyanyi Anti 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 Tapi Meskipun Begitu Ketika Si Laki Menyanyikan Lagu Perempuan Anta Anta Tetap Saja Kepada Kekasihnya Perempuan Bukan Laki-laki Artinya Uslub Rumus Ini Merupakan Uslub Sastra Yang Tinggi Saudara Saudara Kita Menolak Tak Betul Ini Kan Uslub Adabi Tasbih Majaz Kinayah Ramziyah Hiwar Khayali Itu Merupakan Kisah Itu Kan Sastra Al-Quran Banyak Cerita Yang Hakiki Dibikin Dibikin Sandiwara Allah Bertanya Kepada Malaikat Ini Jailun Bil Ardi Khalifah Kalu Ataj Alupiah Iyakah Ada Dialog Allah Dengan Tadar Itu Hanya Nuzul Ila Ukulin Nas Sesuatu Yang Ma'ani Hakiki La Yudrak Ketika Diturunkan Ke Ukul Alal Lugoti Kaum Kita Kita Bahas Pada Persoalan Yang Sebelum Ini Al-Quran Menggunakan Hiwar Khayali Dialog Imajiner Maka Imam Ibnu Arabi Di Dalam Kitab Putu Hatul Makhiyah Muf'am Bil Hiwar Khayali Sarat Penuh Dengan Hawal Khayali Karena Dia Ingin Menyimpan Makna Yang Dalam Yang Tidak Dapat Diungkam Dengan Uslubul Ilmi Ya Seperti tadi Aku cinta padamu Ya Tapi Belahlah dadaku Wow Berbeda Perempuan Aku cinta padamu Cinta-cinta Saja Kata orang Indonesia Cinta-cinta Meluluh Tapi Belahlah dadaku Kau Ingin Bulan Akan Kupetik Tapi Jangan Matahari Panas Nanti Ya Bulan Aja Ada Kalah Khub Baik Apa Apa itu Pahunna Suturun Musaddalatun Waqan Atabizalika Nazmul Asyikina Ma'an Nasar Cebab Mereka itu Salma Layla Hanya sutur Penutup Makna Yang Tidak Boleh Karena Kalau Dia tulis Dengan Bahasa Ilmi Nanti Ulama Berani Ya Ulama kan Karena dia Memahami Aulughah Memahami Kaidah Ya Jaroah Kata Ilmul Ilmul Hakiki Pengaruh Paham Akalnya Kepada Tek-tek Ayat Itu Dihapus Oleh Allah Ya Sehingga Dia Nah ketika Dia memiliki Ilmu Yakin Ini Ilmu Wahbi Ini Maka Bertambah Keluasan Pemahaman Akalnya Kepada Tekst Itu yang Dikatakan Kecerdasan Spiritual Menambah Kecerdasan Emosional Dan Intektual Maka Itu mungkin Rahasianya Kenapa Nabi Ummi Kenapa Gurunya Beliau Ummi Sebetulnya Sidi Ali Al-Khawas Alim Kena oleh Gurunya Seperti Sidi Khalid Al-Azhari Jadi Dia tidak Kembali lagi Ke ulama Dia sebagai Haud Istilahnya Tempat Kering Keras Batu Yang Menampung Air Untuk Diminum Oleh Orang Yang Perlu Untuk Meminuh Untuk Diambil Oleh orang Yang perlu Untuk Minum Dan Menyerami Pepohonan Agar Pohonan Tumuh Dan Dipetik Imam Al-Ghazali Kenapa Jadi subur Ngambil Dari Yusuf In-Nasaj Haud Sina Sharoni Juhudnya Bertambah Analisanya Kepada Al-Quran Makin Cerdas Dia Mengambil Dari Haud Ali Al-Khawas Tidak Nulis Pikir Tidak Bicara Hadis Tidak Bicara Quran Tidak Bicara Air Saja Tempatnya Batu Cadas Macam Kolam Mandi Diperlukan Dianalisa Boleh-boleh Terjadi Kesalahan Maka Ditutup Dengan Simbolik Simbolik Itu dilakukan Dalam Siir-siir Ucapan Orang-orang Yang cinta Kepada Allah Ma'an Nasr Dalam Perosanya Juga Seperti Layla Majnun Diangkat Cinta Layla Majnun Diangkat Untuk Menjadi Cinta Seseorang Seseorang Kepada Allah Dan sebelumnya Layla Majnun Hindun Bishir Telah Penuh Sebutan Mereka Di dadaku Nah ini Wallahu Ta'ala A'lam As-soal Salis Was-salas Naqifuna Walhamdulillah Al-Fatiha Ya kita Kita berarti Habis Kita Sembung Lagi